Lagi masa pandemi covid-19 gini memang dianjurkan untuk work from home Atau disingkat menjadi WFH oleh pemerintah Dan biasanya identik dengan kerja dari rumah menggunakan PC atau laptop Ngomongin soal WFH, nge-game atau nonton film menjadi salah satu kegiatan Di sela-sela WFH biar gak bosen Nah untuk itu BenQ punya monitor yang sangat mendukung kegiatan tersebut Agar kalian makin betah untuk di rumah aja Check it out BenQ EX2780Q merupakan monitor terbaru dari BenQ yang menggunakan panel IPS Berrefresh rate 144Hz dengan resolusi 1440p Monitor ini memiliki desain yang cukup menarik berkat penggunaan bezel yang disebut Edge-to-Edge oleh BenQ Bagaimana dengan kemampuannya dalam menyajikan warna, kita mulai dulu dari spesifikasinya Monitor ini datang dengan beberapa aksesoris pendukung Yang sebut saja stand dengan skrupnya, kartu garansi manual book, kabel power, kabel USB Type-C to Type-C, kabel HDMI dan Remax Sayangnya kami tidak menemukan kabel display port pada paket penjualan monitor ini Untuk instalasi monitor ini tergolong mudah, hal ini dikarenakan standnya memiliki kaki yang sejajar Sehingga hanya tinggal dipasang kemudian dikunci dengan skrupnya Monitor ini juga sudah mendukung Vesamon, jadi bisa dipasang langsung pada dinding tempat kalian dengan Vesamon Jika kalian tidak menggunakan Vesamon pada monitor ini, sudah disiapkan juga untuk covernya Jadi monitornya tetap kelihatan kakep dan selalu rapi Selain itu ada lagi poin plus dari monitor ini yang kami temukan, yaitu adanya kabel manajemen Jadi buat kalian yang mau setup PC-nya rapi, clean, monitor ini sangat membantu sekali Monitor ini memiliki dimensi 61,4 cm x 45,9 cm x 19,6 cm Tingkat kemiringan monitor ini dapat diatur dari min 5 sampai 20 derajat Dengan menggerakkan layar ke atas atau ke bawah yang terdapat pada stand di belakang monitor ini Untuk dimensinya sendiri, monitor ini memiliki ukuran yang lumayan besar Tapi hal tersebut bisa diakali dengan memasang Vesamon pada bagian belakang monitor sehingga terlihat tidak terlalu besar Desain monitor ini cukup kekinian bagi kami Dengan penggunaan bezel yang disebut oleh BenQ dengan bezel edge to edge Monitor ini memiliki penampilan yang cukup minimalis dan sangat jauh dari kesan gaming Dibalut dengan warna coklat pada stand dan bezel bagian bawah Dan warna hitam di bagian belakang monitor ini lebih menimbulkan kesan profesional Apalagi monitor ini tidak memiliki aksen RGB di sekujur bodinya Di bagian depan terdapat layar flat sebesar 27 inch Yang pada bezel bagian kiri atas kanan yang sangat tipis Tetapi cukup tebal di bezel bagian bawah Pada bezel bawah terdapat tulisan logo BenQ dan volume dial di sisi kiri Di sisi kanan terdapat status LED dan logo HDRI Yang menjadi fitur pada monitor ini Sedangkan di bagian tengahnya terdapat sensor brightness Di balik permukaan plastik berwarna hitam Oh iya, pada bezel bagian bawah terdapat juga dua speker berdaya 2W pada bagian kiri dan kanannya Beralih ke bagian belakang ada grill berlogo BenQ Yang di dalamnya terdapat subwoofer 5W Yang ditemani dengan tulisan Superior Sound by Trevolo Selain itu ada Vesamount, Kensington Lock dan ada 4 tombol Yang terdiri dari 2 tombol shortcut, 1 joystick dan tombol power Menggunakan panel IPS atau biasa disebut dengan in-plane switching Monitor berukuran 27 inch ini memiliki display color 10 bit sebesar 1,07 miliar Brightnessnya 350 nits, kerapatan pixel 109 tpi Aspek rasio 16 bandi 9 dan permukaannya yang sudah menggunakan lapisan matte Sehingga terbebas dari pantulan cahaya ruangan By default, color gamutnya 95% DCI-P3 Dari hasil kalibrasi kami, didapati bahwa color gamutnya berada di 100% sRGB, 82% NTSC dan 88% Adobe RGB Menjadikan monitor ini sebagai monitor yang sangat mantap untuk para content creation Selain itu, monitor ini memiliki respon time 5ms grey to grey Dan refresh rate 144Hz Memang respon timenya tidak terlalu wah, tapi sudah cukup cepat untuk monitor gaming Dan juga refresh rate-nya tergolong cukup tinggi untuk jenis panel IPS Karena biasanya panel tersebut rata-rata memiliki refresh rate di 60Hz Selain itu, BenQ juga menyematkan teknologi Black Equalizer dan Color Vibrance pada monitor ini Sehingga sesi yang nge-game ataupun menonton film akan lebih mantap Dengan Black Equalizer, maka area gelap di beberapa map game akan tampil sedikit lebih cerah Tanpa terlihat overexposure Biasanya ini akan memuntungkan player game-game esports bergenre FPS Untuk menemukan musuhnya yang bersembunyi di area gelap Beralih ke Color Vibrance Teknologi ini akan membuat warna yang ditampilkan lebih tepat dan gak lebay Akurat sehingga lebih memanjakan mata BenQ menyematkan 3 tombol yang dapat digunakan Dan terdapat sebuah joystick yang bisa digunakan Untuk navigasi menu yang ada pada monitor ini 3 tombol tersebut terdiri dari 2 tombol shortcut Yang bisa diatur fungsinya dan tombol power Monitor ini memiliki teknologi BenQ Eye Care Dilihat dari namanya, sudah jelas teknologi ini berfungsi untuk kenyamanan mata Selain itu, monitor ini juga memiliki fitur HDRI dan Brightness Intelligent Plus Untuk fitur HDRI berfungsi untuk meningkatkan dynamic range sehingga warna yang dihasilkan tampil lebih memanjakan mata Selain itu, terdapat 3 jenis fitur HDRI yang terdapat pada monitor ini yaitu Display HDR, Game HDRI, dan Cinema HDRI Sedangkan untuk Brightness Intelligent Plus, bekerja melalui sensor yang terdapat di bawah layar dengan mendeteksi cahaya di sekitar ruangan Apabila cahaya yang cukup terang, maka Brightness dan Color Tune akan menyesuaikan Sehingga mata jadi lebih nyaman saat menatap monitor Oh iya, monitor ini juga sudah support facing yang aktif apabila menggunakan GPU dari AMD Bagi yang menggunakan GPU Nvidia, fitur ini akan aktif jika kalian menggunakan Display Port atau Type-C Monitor ini diperkuat dengan 3 built-in speaker Dengan konfigurasi 2 speaker berdaya 2W yang berada di bagian depan dan 1 subwoofer berdaya 5W Yang terletak membentang di belakang monitor ini Untuk kualitas suaranya sendiri cukup mantap di kelasnya Mungkin ini dikarenakan bantuan woofer dan dituning oleh Trevolo Untuk IO Portnya sendiri, monitor ini tergolong memiliki IO Port yang cukup lengkap Di bagian belakang di sisi kiri terdapat 2 HDMI, 1 Display Port dan 1 USB Type-C Dengan power delivery 10W dan bisa berfungsi sebagai Display Port dan juga Charge Gadget kalian Kemudian untuk sisi sebelah kanan bagian belakang hanya terdapat port DC-in dan Kensington Lock Sesuai yang tertera pada spesifikasi, monitor ini memiliki power sebesar 70W Tapi saat kami ukur dengan wattmeter, daya yang digunakan sekitar 36-39W Yang tentunya bisa lebih rendah lagi apabila dengan menyalakan mode low blue light Atau mode hemat daya Selain itu monitor ini tidak menggunakan adapter lagi Alias hanya menggunakan kabel power secara langsung Ini cukup menguntungkan yang mana penggunaan adapter akan sedikit memakan space BenQ EX2780Q merupakan pilihan yang menarik sekali apabila kalian mencari monitor gaming Dengan desain yang kalem dan beresolusi 2K dengan dukungan HDR Yang juga bisa diajak untuk kegiatan content creation Dengan harga 9 juta memang harganya tergolong tinggi Tapi monitor ini menawarkan akurasi warna yang sangat tinggi Dengan segudang fitur yang cukup memanjakan mata yang membuat kalian semakin betah di rumah aja Monitor ini terasa sangat sempurna dengan semua fitur-fitur yang dihadirkan Terutama color gamut yang siap diajak untuk profesional Sebagai monitor gaming Kekurangan pada monitor ini hanyalah desain yang tidak menunjukkan kesan gaming Dengan absennya ornamen-ornamen khas gaming yaitu backlit-backlit RGB di sekujur bodinya Ya tapi itu menurut kami terlalu subjektif Pastinya buat kalian yang membutuhkan monitor yang siap untuk diajak skenario gaming dan professional content creation Ini adalah jawaban dari harga yang dibayarkan Nah gimana apakah dengan harga dan fitur yang diberikan membuat kalian kesengsem dengan monitor keren ini? Langsung komen aja di bawah ini Dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami Dan kami juga tidak pernah lupa mengingatkan kalian untuk main ke pempchannel.com Agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT Jangan lupa juga join Linesquare dan Discord server kami Karena setiap hari kami sekitar akan ada gibah-gibah atau ngobrol-ngobrol di Discord Follow social media kami yang ada di kolom deskripsi Sekian dulu gue Roddy Ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!